Don't stay away for too long, don't go to bed Dari Rendira WFM Untuk mengangkat talenta-talenta Ataupun tarya-tarya terbaik di daerah Padang Sedimpuan Yang mana ini akan kita kolaborasikan Bersama artis-artis dari Jakarta Pada malam hari ini Sudah hadir ada Rams Band Yang mana Merupakan talent-talent dari Padang Sedimpuan Yang nantinya akan berkolaborasi Untuk bincang-bincang on air Bersama Obot Ataupun Mas Obot ini adalah Drummer dari Zivilia Jadi nanti bakalan bincang-bincang Namun sebelum kita terhubung dengan Obot Kita tanya-tanya dulu nih disini Di studio ROWFM Sudah hadir teman-teman dari Rams Band Halo selamat malam Halo selamat malam Apa kabar di malam hari ini? Baiklah Pak Baik, ngomong-ngomong tentang Rams Band Boleh diperkenalkan dulu mungkin Persuanya satu persatu Oke, terima kasih Pada REFM di Lombang ya Pada Bang Raja Yang sudah bersedia mengundang kami Di acara REFM ini Bang ya Perkenalkan nama saya Jamaludah Bani Serga Sebagai apa ini? Kipe? Sebagai gitar Gitar Silahkan lanjutkan Ya, dan saya Namanya Mamat Sebagai? Sebagai Tukang pokok Tukang pokok Cocok, cocok, cocok Dilanjutkan Halo, nama saya Alwi Posisi saya sebagai Pemenbas Dan nama saya Raihan Sebagai Pokalis Nah, jadi Ngomongin tentang Namanya tadi ada Jamal Berarti dimulai dari Raihan ya Berarti penyerangnya dulu Pokalisnya Eh Raihan Alwi Mamat Jamal Ini band ini terbentuk dari kapan ini? Karena saya dengar Salah satu grup musik yang paling aktif latihan Katanya Iya Ini terbentuknya sih bang Udah lama Cuman Sering Hidup Mati Hidup Mati gitu lagi bang kan Akhir-akhir ini karena covid Kawan ini pulang dari Semarang bang kan Oke Tanpa ketepatan Kulainya udah selesai juga bang Kawan ini juga bang gitu Hari ini Yang kemarin bang Kita aja akan ikuti kok latihan bang kan Cocok Nah, kita ada sama kita bang Lagi itu dia bang Nah, jadi Ramsbeni ini Terbentuknya Sekitar udah berapa lama nih? Tiga bulan ya? Tiga bulan Tiga bulan Untuk formasi baru Untuk formasi baru Tiga bulan Tapi kalau bandnya udah lama Udah lumayan lama bang Dulu yang kemarin Pernah kawan sama Si Daniel Kita di Salah Band Sebelum Salah Band terbentuk bangkan Nah, dulu sama kita bareng ya bang Sama Saroha gitu? Bukan Saroha itu senior kita bang Oh, senior kita Iya gitu bang Oke Kita junior ya Oke Nah, jadi Dari Ramsbeni ini Untuk genrenya Alirannya kemana? Alternatif Proc walang Dibilangin Proc alternatif Untuk saat ini bang ya? Untuk lagu-lagunya To 40 seperti itu Baik Nah Dengan terbentuknya ini Ataupun Merupakan orang-orang yang berbeda Di Padang Silintuan Untuk Ramsbeni ini Udah pernah Punya pengalaman apa aja? Kalau di Ramsbeni ini Ini perdana-nya bang Pengalamannya Giro ini bang Pertama kali Tapi kalau dulu Sudah lumayan lah bangkan Pernah yang kemarin main dulu Acara di Itu Halaman bolak Yang di MTS Stadion Yang di stadion pasti yang dimana? Itu acaranya Tipex Tipex Tapi kalau di Ramsbeni Kenapa kita tidak ketemu ya? Karena kami orangnya pemalu dulu Oh gitu Iya Yang tahun lalu kan? Suka pendiam Yang bareng Jipil ya? Bukan Yang tunggal Tahun lalu berarti 2009 Iya Iya 2009 Nah Jadi dengan Punya pengalaman seperti itu Harapannya untuk Bentuk Ramsbeni ini Seperti apa? Kalau harapannya sih Simple aja bang Yang penting kita berempat Konsisten bang Komitmen dan konsisten Itu aja bang Ya Hidupan ABN Iya Beda-beda bang Baik Dan Ini kalau bisa terbentuk Apa pertama ceritanya ini? Yang punya inisiatif Atau cuma Ayo ngejem yuk Ayo Ke studio yuk Atau memang Ayok buat band Itu kan pasti punya Prinsip yang berbeda Kalau ceritanya bang Iya bang Pertama-tama sih bang Ising-sing dong bang kan Main lagi Ada Lebih satu bulan lebih ya Tiba-tiba ini kawan Sibas bang kan Kalau kita gini terus Kita harus konsisten lah Kita buat nama band kita Kita buat Profil kita Terus Kita jangan lagi Cuma-cuma sekedar Main aja katanya bang Benar Toh memang itu bang Nyatanya kan Pas yang kemarin Gajaknya buat grup band bang Ini dipanggilan dari Rawal Nah itu dia Karena Rawal kan punya tujuan Kita mau angkat Talenta-talenta Di daerah kita sendiri Tapi dengan ikatan Mereka itu komitmen Jangan besok kita panggil Ben Anu Si Jamal lagi Peminggitarnya Kita untuk menghilangkan Tradisasi seperti itu Nah jadi Dengan punya pengalaman Pengalaman seperti itu Bisa saya bilang Dulu Berbagi pengalaman Kalau saya Mulai dari SMP Nge-ban gitu Jadi Permasalahan di Padang Sedihupuan itu ya Selalu seperti itu Orang-orang cabutan Nah jadi untuk Menghilangkan itu semua Dan membentuk Karakter komitmen ini Dari Rounds Band ini Apa persiapannya? Kalau untuk Persiapannya Iya Kalau Persiapan sih kita Kira-kira dalam seminggu itu Bisa tiga kali Latihan Itu apa? Apakah kita studio Apakah bisa Setidaknya dalam seminggu itu Dua kali itu Kita ke studio terus Satu kalinya itu Itu dulu Kopong-kopong gitu ya Gak usah segan-segan Ini acara-acara kita ya Jadi bahasanya memang Kalau anak band ngomongnya Kopong-kopongan Ya udah kopong gitu ya Gak ada kajian Kursi-kursi pun jadi Gak ya Semua dipukulin Pak Jadi Dari Rounds Band ini Dengan komitmen Tiga kali latihan Udah terpikir gak? Belum buat Karya Kita udah sempat kepikiran Buat lagu Mau rilis juga Tapi Belum fix gitu Kita udah nyiapin Udah ada Udah ada Itu Menceritakan Udah diisi Udah diisi Udah diisi Udah diisi Udah Gimana Teritimnya gimana Masih nyiapin yang kayak gitu Yang punya lirik Siapa songwriter itu? Songwriter itu Saya sih Tapi cuma Untuk Ini nya Belum di Kasih tau Ke yang lain juga Ntar Nandanya mau gimana Kan ntar dirumbukin Ini 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 Salah nih Ntar Diperbaiki Gimana Baiknya Nah jadi Biasanya kan Band itu Dimana-mana Yang banyak Ngomong Pokalist Tapi Pokalist Aku banyak Diam Malu Pokalist Jadi Homestay Ataupun Beskanya Rums Band ini Dimana Di rumah Kalau paling sering Kan Kalau WSKM Di rumah saya Di Sada Buang Di Gangguan Berarti ini semua Tetanggaan Tetanggaan Saya tetangga Sama dia Ini satu banjar Satu banjar Oke Nah jadi Ngomongin Tentang musik Pasti Seperti Awi Udah Kesemarang Begitu Terus Balik ke Padang Serimpuan Lihat Udah lihat Perkembangan musik Di luar Dan lihat Di Padang Serimpuan Apa yang kamu Harapkan Untuk Padang Serimpuan Harapannya Si Band-band Padang Serimpuan Itu makin Maju Soalnya Saya lihat Itu Kalau di luar Sana kan Udah makin Banyak nih Band-band Yang Indie Yang independen Buat Berinisiatif Ngediriin Band-nya Sendiri Tanpa Harus Ngediriin Manajemen Jadi Menurut saya Untuk Padang Serimpuan Ini Kayaknya Teknologi Sekarang Udah Maju Juga Kan Alat-alat Juga Udah Murah Instrument Juga Udah Murah Jadi Untuk Berkarya Itu Untuk Jaman Sekarang Itu Kayaknya Makin Mudah Akses Banyak Jalan Pintas Sudah Kebuka Tidak Seperti Dulu Hanya Mengharapkan Penjualan PCD Keping CD Jadi Rekan RUFM Mungkin Penasaran Seperti Apa Perform Dari Teman-teman Rumsband Ini Tentunya Setelah Komersial Dan Lagu Berikut ini Jangan Teman-teman Aja Stay Ced Di One Fever FM Your Lifestyle Waktu Kau Lewat Aku Serang Mainkan Guitar Sebuah Lagu Yang Ku Nyanyikan Tentang Dirimu Seperti Kemarin Kamu Hanya Lempakan Senyum Lalu Pergi Begitu Saja Bagai Pesawat Tempun Engkau Yang Manis Singgal Dan Ikut Bernyanyi Sebentar Saja Nona Sebentar Saja Hanya Sebentar Rayuan Maku Tak Membuat Kau Jadi Gala Bagai Seorang Diplomat Ulung Engkau Mengelah Kalau Saja Aku Bukanlah Pengang Buru Sudah Kupacari Kau Jangan Bilang Tidak Bilang Saja Ia Ia Lebih Baik Daripada Kau Menangis Penguasa Penguasa Berilah Hambamu Uang Beri Hamba Uang Beri Hamba Uang Penguasa Penguasa Berilah Hambamu Uang Beri Hamba Uang Beri Hamba Uang Oh ya Andai kata Dunia Tak punya Tentara Mungkin tak ada perang yang makan banyak biaya Oh, oh, ya andai kata dana perang buat diriku Mungkin kau mau singgah, bukan cuma tersenyum Kalau hanya senyum yang engkau berikan, Westerling pun tersenyum Oh, singgahlah sayang pesawat tempurku, mendarat mulus di dalam sanubariku Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hambamu uang Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang, beri hambamu uang, beri hambamu uang, beri hambamu uang, beri hambamu uang Terima kasih 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 Terima kasih